Program studi S1 Farmasi adalah salah satu program studi Universitas Mandala Waluya yang telah terakreditasi kategori baik sekali. Perubahan status STIKES Mandala Waluya menjadi Universitas Mandala Waluya juga mengubah status dari program studi di bawah STIKES menjadi program studi di bawah fakultas, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Selamat datang di program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Program studi S1 Farmasi memiliki visi, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam riset dengan kecirian bahan alam lokal dengan prioritas kelasan pesisir dan pertambangan pada tahun 2025. Komitmen untuk menghadirkan lingkungan akademik yang nyaman terus dikembangkan secara berkesinambungan dalam menunjang proses belajar-mengajar. Program studi S1 Farmasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya beberapa laboratorium. Laboratorium Kimia Farmasi Laboratorium Kimia Farmasi adalah laboratorium yang dimanfaatkan oleh dasen dan mahasiswa sebagai penginjang beberapa mata kuliah kimia seperti kimia organik, kimia analis, dan kimia dasar. Dalam laboratorium ini terdapat sejumlah alat dan reagen yang dapat digunakan untuk melakukan praktikum kimia farmasi. Laboratorium Farmakologi Laboratorium ini dimanfaatkan dalam melakukan penelitian dan eksperimen dalam bidang farmakologi dengan sistem biologis seperti pengujian obat, uji praklinis, dan pengembangan obat. Laboratorium Farmasi Laboratorium Farmasi dan Vitakimia Laboratorium Farmasi dan Vitakimia merupakan laboratorium penunjang mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian dan analisis senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan. Laboratorium Stereo Laboratorium Stereo merupakan fasilitas yang dirancang khusus untuk melakukan penelitian, pengujian, dan eksperimen terkait dengan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Dalam lab ini terdapat beberapa peralatan yang dapat menunjang penelitian di bidang mikrobiologi. Laboratorium Farmasetika Laboratorium ini merupakan fasilitas yang dirancang khusus bagi para dosen dan mahasiswa untuk menunjang mata kuliah yang berkaitan dengan formulasi, pengembangan, dan pengujian obat. Program studi S1 Farmasi juga dilengkapi dengan ruang belajar yang nyaman bagi mahasiswa dan biasa untuk melakukan proses belajar-mengajar. Program studi S1 Farmasi juga memiliki toga atau tanaman obat keluarga yang dirancang untuk melestarikan pengetahuan tradisional mengenai penggunaan tanaman obat dan meningkatkan pemahaman mahasiswa atau masyarakat tentang keberagaman tumbuhan obat yang tumbuh di sekitar mereka sebagai alternatif pengobatan ringan untuk keluarga. Selain itu, program studi S1 Farmasi juga memiliki program tahunan yaitu Internship Industri Komunitas dan Bahan Alam bagi mahasiswa akhir yang diselenggarakan untuk menambah wawasan terkait industri, untuk mendapatkan pengalaman praktis, untuk mengembangan ketampilan kerja mahasiswa, serta untuk membangun jaringan dan hubungan profesional dengan para profesional dalam industri farmasi. Program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waloya akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melahirkan sarjana farmasi yang profesional dan berkompeten di masa yang akan datang. Saat ini, Universitas Mandala Waloya sedang dalam tahapan proses pengerian atau pembukaan program studi S1 Farmasi Tujuan dari pembukaan ini adalah untuk memfasilitasi sarjana-sarjana farmasi yang ada di Universitas Mandala Waloya dan juga dari sarjana farmasi di kampus lain. Mari bergabung bersama kami di program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waloya. Terima kasih telah menonton!